Ini adalah mungkin kayak start war-nya mereka, atau satu tim yang bakal jadi batu loncatan untuk mereka mengguncangkan MPL dengan peperangan. Gimana nih? Tapi ternyata mereka gagal ketika mereka mencoba untuk menumbangkan Alter Ego. Mungkin, apa ya? Kepala dia mungkin yang jatuh ya? Kepalanya Udil yang jatuh sebenarnya? Kayanya sih. Kayanya. Kayanya, berasanya gitu gue. Berasanya. Tapi di game yang pertama, KB sempat ngeliat tadi, ada Lord Goff pake Divine Judgment, tapi bukan ke core, tapi cuma ke Leo Murphy. Entah kenapa ya, KB tuh kalau misalkan nonton Biggeron Alpha sendiri, semua ultimate itu ke arah Leo Murphy. Bahkan hampir semua tim kayaknya. Itu ultimate-nya selalu ke arah Leo Murphy. Apakah Leo Murphy sendiri kayaknya ada memberikan sedikit tekanan atau something yang membuat mereka itu selalu ngincernya Leo Murphy, bukan core-core-nya? Ada apa gitu? Balik lagi ke mental sih. Kenapa kaja harus narik tank gitu? Kenapa kaja harus narik tank? Oke. Balik lagi ke mental, terus mungkin ada beberapa momen gue suruh dia narik. Oh, jadi kayak mainin, ini ya, mainin mindset gitu ya. Oke, tarik aku, tarik aku, tarik aku. Ternyata malah masih survive dan malah ngebalikin keadaannya. Oke, tapi kalau dari Leo Murphy sendiri, mengingat ini kan di minggu pertama ya, kan sempat ketemu sama Biggeron Alpha, lalu minggu ketiga ketemu juga sama Onyx Esports. Onyx Esports atau Biggeron Alpha yang lebih mudah? Biggeron. Biggeron lebih mudah? Lebih mudah. Lebih mudah? Padahal menangnya lawan Onyx. Karena yang minggu pertama kita pemanasan sih, kan gue udah bilang. Oh, pemanasan. Oh, oke. Jadi kalau misalkan ketemu lagi sama Biggeron Alpha, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan sebelum nanti bertemu lagi di MPL Arena dengan Biggeron Alpha? Mungkin untuk branch atau satu tim mungkin? Silahkan. Fokus aja, fokus. Fokus aja, fokus. Oke, fokus aja simpel nih. Berarti gak ada panas-panasan kayaknya? Bukan, Udil. Oh, di awal doang kayaknya. Oke. Untuk Celi Boy. Karena kemarin Udil sempat mention juga soal semua midlaner di MPL. Hati-hati karena ya itu tadi, kepalanya mau ada di kakinya si Udil. Tapi ternyata Celi Boy melakukan tugasnya malah sebaliknya. Malah ini bisa dibilang Udil yang ada di bawah Celi Boy. Kalau menurut Murphy sendiri, mungkin kita ngomongin masalah tim. Well, iya. Murphy satu tim sama Celi Boy. Tapi kalau misalkan Murphy, to be honest, Udil sama Celi Boy. Siapa yang lebih berpotensi menurut Murphy? Celi Boy lah, jelas. Dengan alasan? Dengan alasan ya lebih jago aja. Lebih jago aja. Mekanik, makro? Celi Boy. Celi Boy tetap. Oke, menarik tentunya. Kita bakal nantinya menanti lagi pertemuan mereka yang kedua di home dari Onyx Esports sendiri. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih bersama dengan dua kainster kita, Kornet Mas. Take it away. All right, thank you so much, Babang Profesor KB. Dan seperti biasa, Ranger Mas.